Panitia khusus Rencana Induk Transportasi DPR DDKI Jakarta menargetkan mampu memberikan rekomendasi terbaiknya untuk menyempurnakan layanan transportasi publik. Ketua Pansus Rani Mauliani usai menggelar rapat kerja di gedung DPR DDKI Jakarta selasa 19 Juli 2022 menjelaskan, sebagai tahap awal pihaknya akan mengumpulkan sebanyak mungkin data masalah yang terjadi pada moda transportasi publik. Proses tersebut kemungkinan besar akan berjalan beriringan dengan pembahasan Raperda tentang Rencana Induk Transportasi di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Karena teman-teman Pansus, kami ingin Pansus ini bisa berhasil ke depannya menjadi satu perda yang punya legasi secara maksimal untuk DPRD, Pemprov, dan juga kemasyarakatnya bisa diterima dengan baik. Di lokasi yang sama, anggota Pansus Rencana Induk Transportasi Iman Satria mengatakan perlu pendalaman maksimal untuk mengetahui berbagai solusi yang dihadapi sistem transportasi. Dengan demikian, ia mengusulkan untuk mempelajari banyak hal, mengetahui jaringan transportasi yang sudah diimplementasikan di negara maju. Selain itu, anggota Pansus lainnya, Ismail mengusulkan untuk mendalami persoalan moda transportasi di Jakarta. Hal itu bertujuan untuk mengetahui indikator penyebab masyarakat yang masih enggan menggunakan moda transportasi umum. Kalau berusul, kita datangin dulu di kantor mereka, ini kan kalau bicara moda transportasi ada kelas Jakarta, ada MRG, ada MRG, ya paling tidak di dari ini. Plus di sopnya, ini penting juga, kita kunjungan ke sana, Rapat ingin tahu dulu istilahnya paparan idealnya versi mereka itu di Jakarta. Karena ini akan jadi acuan kita, ketika berikutnya nanti kita lihat fakta di lapangan. Gumas Kertariat DPR DDKI melaporkan.